Timnas Indonesia akan melakoni matchday kedua grup F kontra Timnas Filipina dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga tandang ini akan digelar di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina, Selasa, 21 November 2023 dalam matchday pertama, baik Indonesia dan Filipina sama, sama menelan kekalahan. Indonesia kalah 5-1 atas Timnas Irak, sedangkan Timnas Filipina kalah 0-2 atas Timnas Vietnam. Pada laga kali ini, Indonesia wajib hukumnya meraih kemenangan atas tuan rumah. Pasalnya ada segudang alasan Indonesia tidak boleh kalah dalam laga ini jika ingin melaju ke Piala Dunia 2026. Berikut tiga alasan Timnas Indonesia tidak boleh kalah di pertandingan Filipina versus Indonesia. 1. Timnas Indonesia unggul head-to-head dilansir dari laman 11 V11, kedua Timnas ini sudah berjumpa sebanyak 25 pertandingan di berbagai kompetisi internasional. Dari 25 pertandingan yang dilakoni kedua Timnas ini, Timnas Indonesia sudah berhasil menang sebanyak 20 pertandingan, 4 kali imbang dan hanya 1 kali kalah dari Timnas Filipina. Selain itu, tercatat statistik Timnas Indonesia lebih unggul dibandingkan Timnas Filipina. Sehingga secara garis besar, skuad Garuda memiliki lebih besar peluang untuk menang dibandingkan Timnas Filipina. 2. Shin Taeyong punya catatan apik saat jumpa Filipina. Selama menukangi Timnas Indonesia sejak awal tahun 2020, Shin Taeyong sudah memiliki catatan 2 kali berjumpa Timnas Filipina. Kedua pertandingan kontra Filipina yang ditukangi Shin Taeyong selalu membawa hasil baik. Pertama di ajang SEA Games 2022, Timnas Indonesia U23 menang 4-0 atas Timnas Filipina U23. Selanjutnya di ajang Piala AFF 2022, Timnas Indonesia Senior menekup lutut Filipina dengan skor 21. Dengan catatan ini, skuad Garuda memiliki peluang besar untuk menang atas Filipina. Terlebih Shin Taeyong bertekad untuk terus membukukan catatan manis dalam pertandingan kontra Filipina. 3. Timnas Indonesia berpeluang meningkatkan ranking FIFA Timnas Indonesia sudah dipermalukan Irak di match day pertama dengan skor 5-1. Hal ini cukup menjadi pecut bagi Timnas Indonesia untuk bisa tampil lebih baik lagi jika ingin lolos kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melihat peluang menang yang lebih besar atas Filipina, Indonesia bertekad untuk mengemas 3 poin untuk grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak hanya itu, kemenangan atas Filipina juga berpeluang memperbaiki ranking FIFA Timnas Indonesia. Pasalnya jika Indonesia sukses menekuk lutut Filipina, Timnas Indonesia berkemungkinan untuk naik 3 posisi dari ranking saat ini. Sehingga dalam pertandingan kali ini Indonesia dilarang kalah atas Filipina, sebab berbagai keuntungan akan diraih jika berhasil menang. Pelatih Filipina Hans Michael Weiss sesumbar bakal mendominasi Timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Rizal Memorial, Manila, Selasa. 21 November 2023. Setelah menelan kekalahan di laga pertama grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia dan Filipina akan bertemu di Manila. Pada laga pertama Indonesia dikalahkan Irak 1-5, sedangkan Filipina tak klub 0-2 dari Vietnam. Kekalahan telak Indonesia menjadi modal bagi Filipina menatap pertandingan kedua grup A kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan positif. Weiss percaya diri bisa mengalahkan Indonesia. Saya memiliki ekspektasi lebih pada laga kedua, melawan Indonesia. Saya mengharapkan permainan lebih terbuka dan kami mendominasi dengan kekuatan yang kami miliki, kata Weiss dikutip dari Rappler. Kepercayaan diri pelatih asal Jerman ini muncul karena saat melawan Vietnam, timnas Filipina bisa memberi tekanan, meski akhirnya kalah 0-2. Sayang Filipina tak bisa membobol gawang Vietnam, meski punya beberapa peluang. Weiss juga berasumsi level sepak bola Vietnam berada di atas Filipina. Kalau level Indonesia tidak. Weiss merasa level sepak bola Indonesia dan Filipina saat ini sama. Vietnam adalah negara dengan tingkat kemajuan yang sangat tinggi dalam hal sepak bola. Kami masih sedikit tertinggal, namun hari ini kami bisa memberi perlawanan ke Vietnam. Mengingat tekanan dan peluang yang kami miliki di babak kedua, mungkin hasil imbang adalah hasil yang adil, ucap Weiss soal laga melawan Vietnam. Saat ini untuk sementara Indonesia menjadi juru kunci grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Karenanya Shintai yang membidik kemenangan untuk menaikkan posisi di kelas men. Keeper Panathinaikos di Liga Yunani, Cyrus Margono dikabarkan sedang menjalani proses untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Penjaga gawang berusia 21 tahun itu lahir di New York, Amerika Serikat. Ayah Cyrus Margono, Johan Margono, asli Indonesia, sedangkan ibunya berasal dari Iran. Belum lama ini, Cyrus Margono telah mengurus surat keterangan keimigrasian, skim. Namun, perpindahan keluarga negaraan Cyrus Margono bukan berasal dari permintaan pelatih Timnas Indonesia, Shintai Yong. Ada kemungkinan ia ingin berstatus WNI karena keinginan pribadi. Sampai hari ini, Cyrus Margono tidak masuk dalam usulan Shintai Yong, ujar anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI, Aria Sinulinga. Cyrus Margono baru bergabung dengan Panathinaikos pada 2022. Sepanjang musim lalu, ia bermain untuk tim B di kasta kedua Liga Yunani. Ia main delapan kali dengan kebobolan sembilan kali dan dua clean sheet. Begini, naturalisasi dilihat dulu kalau dia naturalisasi harus dibutuhkan oleh negara. Jadi tidak bisa cuma sekadar pindah warga negara, ucap Aria Sinulinga. Nanti sama seperti pemain lain saja. Apakah Shintai Yong butuh atau tidak butuh? Kalau tidak butuh dipanggil tidak. Ya tidak dipanggil, katanya menambahkan. Pada musim ini, Cyrus Margono belum mencatatkan menit bertanding untuk Panathinaikos B. Ia selalu menjadi cadangan dari dua pertandingan karena kalah bersaing dengan keeper kelahiran Albania, Klitman Lilo. Sampai sekarang tidak masuk dalam radarnya Shintai Yong, tutur Aria Sinulinga. Jadi begini, biasanya pelatih akan ngomong ke kami. Sampai sekarang kami belum mendapatkan apa-apa terkait rekomendasi dari Shintai Yong itu, imbuhnya. Sebelumnya, tenaga ahli menpora bidang potensi pemuda dan diaspora, Hamdan Hamedan membeberkan Cyrus Margono sudah melakukan permohonan pewargengeraan sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM. Permohonan pewarganegaraan Cyrus berlanjut ke pembuatan skim sesuai dengan permenkum HAM terbaru terkait anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang lahir di luar negeri, tulis Hamdan di akun. Instagramnya. Rung dari skim adalah syarat tinggal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Dan ini alhamdulillah kini telah terpenuhi. Cyrus pun akan menjadi salah satu orang pertama di Indonesia yang menempuh proses skim terbaru ini. Sehingga memang sudah yang paling cepat, tutupnya. Jika proses permohonan Cyrus Margono berjalan lancar, bukan tak ayal ia akan tersedia sebelum Piala Asia bulan depan nanti. Seperti yang sudah kita ketahui, di laga terakhir tim Nas dibabat habis oleh Irak 51. Banyak pecinta tim Nas Yengge menyoroti keputusan Shin Taeyong karena lebih memilih Nadei ketimbang Hernando. Jika saja Cyrus Margono sudah siap, mungkin ialah yang lebih pantas menggantikan Nadeo dan bertandem dengan Hernando. Terlebih kedua pemain tersebut masih berusia cukup muda, malah lebih baik jika mereka mendapatkan tempat di tim utama untuk menyiapkan opsi jangka panjang. Terima kasih telah menonton!